Istri biar dia sayang suami atau segala macem, seperti itu. Cuma maksud saya gini, itu terpulang lagi dari istrinya. Kalau istrinya memang menyebalkan, mau kata pakai batu ametis satu badan, itu tetap aja tidak akan membantu. Jadi maksud saya bilang, itu tapi mitos itu ada di masyarakat kita. Nah, ada lagi katanya batu ametis itu kecubung untuk menolak racun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi di luar daripada konten-konten saya yang biasa. Biasanya kan saya membahas soal treatment, saya membahas soal ilmu pengetahuan yang lain, saya membahas soal misalkan berlian dan lain-lain yang memang ada sintetik dan lain-lain. Ini di luar. Karena banyak sekali yang meminta untuk membahas soal mitos. Apa sih mitos? Ya, sebenarnya mitos itu ada di sehari-hari kita. Tapi ya itu boleh dipercaya dan tidak dipercaya. Kalau saya menganggapnya mitos itu sebagai bumbu-bumbu dari yang ada. Cuma ya kalau misalkan untuk dipercaya sekali, ya itu terserah dari masing-masing. Nah, apa sih mitos batu permata? Ya, jadi batu permata itu tidak boleh dikesampingkan dengan yang namanya itu sejarah. Ya, sejarah. Terus mitos yang ada di kepercayaan di masyarakat. Nah, seperti apa? Ya, kita bisa mendengar biasanya mitos itu bisa untuk pengobatan. Ya, untuk healing. Untuk healing. Kedua, untuk apa sih bilangnya? Pemikat ya. Kalau kayak gitu untuk pemikat. Ketiga, itu untuk penolak bala. Nah, biasanya batu-batu apa sih yang untuk seperti itu? Kalau setahu saya, yang biasanya saya juga menanyakan dengan orang-orang yang lebih pengalaman dari saya. Kalau untuk menolak bala, biasanya orang memakai apa sih? Biasanya orang memakainya black diamond atau berlian warna hitam. Karena ya, ini kan hanya mitos ya. Cuma karena sudah banyak yang ngomong, jadi boleh dicoba. Tapi saya tidak tanggung ya hasilnya ya. Nah, jadi katanya untuk menolak bala atau menolak ilmu hitam, biasanya dari zaman dulu dipakai yang namanya berlian warna hitam. Black diamond. Makanya pada zaman dulu, black diamond itu ramai sekali di pasaran. Karena apa? Ya, karena mitos ini. Jadi, pasaran batu juga ada kalanya terbantu oleh mitos. Terus, apa lagi yang laku? Ametis atau kecubung. Ini juga ada saya tulis di saya punya buku sebenarnya tentang sejarah mitos dan seputar batu permata. Jadi, kecubung itu adalah batu ametis. Jadi, ametis itu digunakan biasanya untuk orang-orang untuk pengasihan. Kayak misalkan istri biar dia sayang suami atau segala macam. Seperti itu. Cuma maksud saya gini, itu terpulang lagi dari istrinya. Kalau istrinya memang menyebalkan, mau kata pakai batu ametis satu badan, itu tetap saja tidak akan membantu. Jadi, makanya saya bilang, itu tapi mitos itu ada di masyarakat kita. Nah, ada lagi katanya batu ametis itu kecubung untuk menolak racun. Nah, sekarang kalau untuk menolak racun, taruh di gelas, itu siapa yang mau minum racunnya? Saya sih terus terang saja, mau kata dibilang apa, saya tidak berani. Jadi, itu semua terpulang dari masing-masing. Dan juga batu quartz warna putih. Itu biasa batu quartz itu yang seperti ini, tapi warnanya putih. Ini kebetulan rose quartz. Itu dipakai untuk pengobatan. Jadi, untuk healing, biasanya itu dipakai batu quartz yang warnanya putih. Ada lagi batu marjan. Marjan juga biasanya dipakai untuk, katanya sih jimat ya. Tapi saya juga tidak mengerti jimatnya itu seampung apa gitu loh. Karena saya sendiri bukan ahli di bagian yang seperti mitos-mitos ini. Ini apa yang saya dengar di masyarakat, masyarakat, tapi masyarakat minta untuk di-share dengan versi gemologis. Ya, jadinya seperti ini gitu. Nah, kemudian ada lagi batu, misalnya batu ruby, safir, emerald. Katanya biar berani, kita harus pakai ruby warna merah. Katanya merah itu kan berani. Nah, tapi ada lagi yang bilang katanya kalau memangnya orangnya dari sananya nggak berani, mau dikasih warna merah juga ya tidak akan berani. Atau biru katanya, atau hijau untuk meredakan amarah. Kalau orangnya memang temperamental, mau perjudi pakai warna hijau, pakai biru, itu tetap aja tidak akan menolong. Jadi, kalau dari segi di masyarakat tentang mitos ini memang banyak sekali. Jadi, batu itu bisa dipakai untuk pengasihan, untuk healing, dan untuk berjaga-jaga seperti menolak balap. Tapi kalau dari segi gemologis, kita melihatnya sebagai suatu keindahan batu permata itu tersebut. Jadi, kita memakai batu berdasarkan feeling kita sendiri. Kalau feeling kita sendiri memangnya senang dengan batu tersebut, ya kita pakai di luar dari mitos-mitos tersebut. Ya, ada lagi kan orang bilang batu kelahiran. Seperti saya, bulan Mei batu kelahiran saya adalah emerald. Tapi terus terang aja, saya tidak suka batu emerald, saya lebih suka batu warna biru. Ya, kan nggak bisa dibilang juga kalau saya pakai batu warna biru, terus langsung batu emerald itu tidak menjadi sebagai batu kelahiran saya. Tidak, itu hanya masalah selera. Jadi, segi gemologis dan segi mitos itu harus dipisahkan. Jadi, kita kalau beli batu permata, saran saya belilah menurut feeling apa yang kita suka, apa yang kita suka warnanya, bukan dari mitos. Nah, terpulang dari pilihan masing-masing, jadi saya hanya sharing individu yang menilai, yang mana yang mau dikoleksi. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu apabila ada topik-topik lain yang ingin diperbincangkan atau ingin dibuat konten, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.